Intro Magiantar, selain indah dipandang, ikan koi bisa dibudidayakan dan mencari lahan bisnis yang menguntungkan loh Tapi tentunya hal ini perlu dilakukan lewat langkah-langkah yang tepat Nah, kira-kira apa saja sih langkah mudah dalam membudidayakan ternak ikan koi yang bahkan bisa dilakukan oleh pemula? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Memilih indukan berkualitas Anakan ikan koi yang baik tentu bisa dihasilkan dari indukan ikan yang baik pula Karena itu pastikan untuk memilih indukan berkualitas ya Ada pun ciri-ciri indukan ikan koi yang berkualitas baik diantaranya adalah sudah berusia sekurang-kurangnya 2 tahun Memiliki bentuk tubuh ideal dan tidak kurus Bergerak secara lincah di dalam air memiliki organ tubuh yang lengkap tanpa cacat Serta punya warna sisik yang cerah Kalau menggantar kesulitan dalam membedakan indukan ikan koi jantan dan betina Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan melihat bentuk tubuh ikan Indukan jantan umumnya memiliki bentuk tubuh yang cenderung memanjang dan juga ramping Sementara si betina bertumbuh lebih membulat Tekstur tubuh si pejantan juga cenderung lebih kasar jika dibandingkan dengan betinanya Menyiapkan kolam Ikan koi dapat hidup dengan baik pada media kolam Entah itu kolam terpal, kolam semen, maupun kolam tanah Semua media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Untuk membedidayakan ikan koi Magentar setidak-tidaknya perlu menyiapkan 6 jenis kolam terpisah Yang terdiri dari kolam pejantan, kolam betina, kolam pemicahan dengan burayak Kolam pembesaran serta 2 buah kolam penyaringan Mengapa banyak sekali? Ya sebab magentar tidak seperti kolam hias Dimana semua koi bisa langsung bercampur menjadi satu Jika ingin membedidayakan ikan koi Tentunya kita perlu memperhitungkan tingkat kesuksesan pembesaran ikan Dari mulai lahir hingga akan dewasa nantinya Pemijahan Ikan Koi Pemijahan Ikan Koi Idukan ikan koi yang siap dikawinkan bisa masuk ke dalam kolam pemijahan Yang sudah diberi tanaman air atau ijuk Fungsi dari tanaman air atau ijuk tersebut adalah sebagai tempat telur-telur ikan koi merekat Isilah kolam pemijahan dengan air dan biarkan selama 24 jam Barulah setelah itu masukkan ikan betina pada sore hari ke dalam kolam pemijahan Dan masukkan si pejantan 2 hingga 3 jam setelahnya Perbandingan yang baik antara pejantan dan betina yakni 2 pejantan per 1 betina Koi pun akan memulai pemijahan di malam hari dan berakhir sebelum matahari terbit Setelah pemijahan selesai Kembalikan indukan ke tempat semula dan periksa media tanaman air atau ijuk Jika pemijahan berhasil Magian terbisa melihat telur-telur ikan koi yang menempel pada media pemijahan tersebut Penetasan Burayak Setelah 2 hari telur ikan koi akan menetas menjadi burayak 5 genters Tanaman air atau ijuk bisa diangkat setelah semua telur menetas Burayak ikan koi masih akan membawa nutrisi dari induknya hingga 4 hari pertama Setelahnya mereka bisa diberi pakan kuning telur rebus yang sudah dicampur dengan air Jika ikan sudah cukup besar Mereka pun bisa diberi pakan artemia yang tidak disaring Barulah setelah 3 minggu Burayak ikan ini pun bisa dipindahkan ke kolam pembesaran Melakukan pembesaran ikan Kolam pembesaran perlu berukuran lebih luas ketimbang kolam Burayak yang magentar Satu unit kolam pembesaran berukuran 3 x 4 meter Dengan kedalaman 40 cm Umumnya bisa menampung 250 ekor anakan koi Anakan ikan koi di kolam tersebut bisa diberi pakan pelet berukuran kecil Kurang lebih 250 mikron Sesekali berilah mereka pakan alami berupa cacing sutra dan artemia Pemberian makan bisa dilakukan 2 kali dalam sehari Setelah anakan ikan koi menginjak usia 3 bulan Barulah mereka bisa diberi pakan kasar seperti ikan koi dewasa Mereka juga bisa dipindahkan ke kolam penyaringan Dan pisahkan ikan yang bercorak baik dan kurang baik Agar magentar bisa mendapatkan ikan dengan kualitas yang sempurna Gimana magentar bisa diaplikasikan ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai ketemu di video berikutnya